Selamat datang di sekolah, selamat datang kembali di Time Out Selamat datang di video selanjutnya, selamat datang di video selanjutnya 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 Selamat datang! Selamat datang! Selamat datang! Selamat datang di video selanjutnya Selamat datang! Selamat datang di video selanjutnya 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 Selamat datang! Selamat datang di video selanjutnya 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 Drain Drain Re spells progress constant Selamat datang di video selanjutnya Apalagi sama temen-temen gue yang fansnya Lakers Jadi akhir-akhir ini gue kayak Wah, selalu seneng banget sih Kalo Clippers bisa ngalahin Lakers Gue jujur gak nyangka sih Mereka ngalahin Lakers hari ini sih Karena they've been playing really bad Mereka kalah dari Pelicans, mereka kalah dari Kings juga Tapi ternyata Clippers gue yang lagi cupu Malah menang hari ini dari Los Angeles Lakers Skornya mana nih, skornya gak gue catet lagi 119-115 Actually mereka menangnya Dan tau gak yang ngalahin mereka siapa? Gila sih, Luke Knott and Marcus Morris Gila sih, Luke Knott coba-coba tadi on fire banget Back-to-back beat 3 point shot And of course terakhir Marcus Morris Bank shot di depannya 80 Gue yakin tuh hokinya setengah mati Itu mungkin hoki setahun dipake tau Marcus Morris Karena itu bank shot Dan gue yakin dia gak akan manggel itu bank shot sih Dan gue yakin juga agak kaget tadi pas bolanya masuk ya Marcus Morris 21 point Luke Knott 19 point PG 13 hari ini 19 point 9 asis, 8 rebound Tapi gue harus kasih applause kepada coachingnya Ty Lue sih Menurut gue yang menangin game ini adalah Tyron Lue sih Dimana dia pintar banget ngeliat situasinya air-air itu Dia liat selalu si Lakers itu suka double team si PG Jadi pas diliat itu dia langsung ngarahin si Luke Knott itu harus ada dimana Karena yang double team itu biasanya penghalang orangnya PG Eh orangnya si Luke Knott yang jaga Luke Knott itu akan ke PG Sehingga Luke Knott itu harus dibebasin tuh Jadi dia pintar banget tadi dia hatu yang di corner itu kosong banget sih 3 point Dan bener-bener tadi juga dia oper bolanya ke Ibaka sekali ya Habis itu Ibaka yang asis ke Luke Knott Itu hanya bener-bener coaching sih menurut gue dari Ty Lue Eh, Luke Knott gokil sih Luke Knott agak gokil di game kali ya Tapi menurut gue untuk fansnya Lakers, lu harus berhati-hati man Lu gak tau apa yang dia lakukan Rotasiannya juga gak benar-benar baik Jadi apakah saatnya Vogel out nih coba fansnya Lakers boleh tulis di comment section di bawah Tapi menurut gue sih lu gak bisa sih kalah dari timnya Clippers yang gak ada Kawhi Gak ada Nicholas Batum Gak ada siapa lagi gak ada, gue lupa gak ada Hatulangki Gue gak lupa ya, kayaknya ada 3 yang gak ada Cuma lu gak bisa lah kalah dari gak ada Kawhi, gak ada Nicholas Batum Tentu menurut gue gak boleh banget sih Malah kemang tadi sebenernya quarter 4 on fire Jadi orang-orang 14 poin, jadi di quarter keempat Tapi dia selesai dengan 20 poin Tapi sayangnya belum cukup untuk membawa Lakers menang Lebron bete banget sih Habis kemarin yang false positive Tapi bener ini nembaknya kurang oke 9 dari 23, ada 23 poin While AD had 25 poin Nah ini sekarang mereka istirahat 4 hari Udah saatnya mereka sih untuk evaluasi sih Dan mungkin latihan defense lah Latihan defense yang bener lah ya Lakers ya And guys, jangan kaget siapa yang memiliki longest winning streak saat ini Yes guys, Houston Rockets Habis kalah 15 kali beruntun Sekarang ini mereka menang 5 kali beruntun Dan hari ini mengalahkan Orlando Magic dengan score 118, 116 Eric Gordon Clutch sih Gila, dia 2 kali control the ball at the end Ngedrive, lalu melakukan floater Dua-duanya masuk, floaternya gokil juga EG, efficient night ball sih 24 poin, 10 dari 14 Tembakannya And of course, Christian Witt with another big game 20 poin dan juga 14 rebound Ini Rockets sebenernya guys Mau 66-16 nih Gila siapa yang bisa kalahin Rockets nih ya Kayaknya next game lawannya nih Orang yang sepelikin juga Kayaknya mungkin mereka bisa menang sih Baru-mungkin abis itu kalahnya Baru ke Brooklyn Nets kali ya Tapi, Cole Anthony dari Magic juga hari ini Dia selesai dengan 26 poin dan juga 7 asis Sayangnya tadi 3 poinnya terakhir Misinya dikit banget tadi si Cole Anthony Nah, winning streak terpanjang kedua Itu dimiliki sama Cavaliers 4 game winning streak Mereka hari ini mendominasi Washington Wizards Dengan score 116, 101 Cavaliers kayaknya suka banget deh Bantai tim langsung di 3 kuartal pertama Agar kuartal 4-nya bisa santai Tapi kalau nggak salah mereka sempat unggul 36 poin di game ini Gokil sih Dan di 3 game terakhir ini Kalau nggak salah on the road Mereka selalu ada lead 30 poin paling nggak And they're thrilled And they're doing this without Colin Saxton ya Deris Garland sih jago main dewa Deris Garland ini jagonya Jago banget Dia 32 poin, 10 asis, 8 rebound And of course, Jared Allen dominant juga di game kali ini Dengan 28 poin dan juga 13 rebound Yang hebat dari mereka adalah Pemain-pemain muda mereka itu konsisten Biasanya pemain muda kan nggak konsisten Mereka ini konsisten banget sih menurut gue ya Bahwa momennya bagus Energinya selalu tinggi untuk 48 menit And man, defense-nya kita nggak usah ngomongin lagi ya One of the best defense in the NBA menurut gue Excited banget sih untuk future-nya Cleveland Cavaliers Itu aja sih yang gue ingin bahas dari NBA hari ini Itu adalah beberapa game yang gue dapat kesempatan Untuk melihat highlights-nya paling nggak And kemarin what the fuck may happen to Ocasey men Kala 73 poin dari Memphis sih Itu embarrassing banget menurut gue Walaupun gue tau nggak ada gini, nggak ada shy Tapi menurut gue itu nggak harusnya terjadi sih Katanya Draymond kalau 73 poin harusnya kena denda tuh ya Itu merupakan margin terbesar Kayaknya sejak sebelumnya itu margin terbesar ada 68 poin ya Jadi fansnya oke sih lebih tough lagi sih itu ya Tapi ini lanjut Tadi Lebron sempat mengeluarkan statement tentang tim anaknya Sierra Canyon Itu emang agak aneh sih Kenapa harus pake masker di bawah dagu Gue juga nggak ngerti sih Tapi I'm glad Lebron brought it up Semoga aja mereka nggak usah melakukan itu juga Karena it just look aneh aja sih Karena bener-bener nggak harus sih Lu udah keringetan bareng, udah deket-dekan gitu Udah nggak mungkin kalau ada yang kena ya lah kena Semua udah tuh pasti, nggak mungkin enggak sih Jadi I'm glad Lebron brought that shit up And itu gue nggak tau sih Mungkin itu peraturan di California maybe If I'm not wrong But sekarang ini Sierra Canyon juga gua Si Brownie juga makin lompatannya makin gila banget And Amari Bailey of course ballin They're maybe the number one team in California I don't think they're gonna lose sih this season sih And of course Bryce James ini adiknya Brownie Dia masih mainnya di tim JV-nya Sierra Canyon Tapi mainnya baru ngedang Untuk pertama kalinya saya lagi pemanasan So now I feel really old guys Oke sekarang kita masuk ke prediksi Prediksi terakhir kalau nggak hal kita pilihnya New York Knicks Ternyata New York Knicks kalahnya dari Chicago Itu asem banget Itu seru tapi gamenya The Marjorie was sakit banget mainnya Terakhir gerakannya itu Dia behind the back spin Abis itu nembak masuk guys Sakit sih Tapi hari ini di grup Discord Actually kita akhirnya ada winning day Setelah ada main pusing 2-1 gue ya Hawks aja sih hari ini ngeselin Pake kalah tipis lagi 2 poin Dari si Philadelphia 76ers Tapi untungnya T-Wolf sama Warriors tembus Besok ada lumayan banyak nih gamenya Tapi gue nggak tau kenapa gue feelingnya Dallas ini lagi cut-rock Gue tau gue agak trauma pilih Dallas Tapi nggak tau kenapa Nilainnya agak weird sih Harusnya sih lebih kecil ya spreadnya ya Gue tau main juga Memphis lagi on fire banget Mungkin hari ini Mungkin besok Memphis bau mungkin ya Jadi gue bisa ngeliat Kini Dallas oke nih Dallas biasanya gue abis main jelek Hari ini kan mereka main jelek Kalah ngapel Biasanya next game-nya balas back-nya oke tuh Jadi gue memilih Dallas Minus 5,5 besok lawan Memphis Semoga gue nggak nyesel guys ya Oke kita masuk ke top shoes Hari ini Steph Curry pake Crew 9 Dengan warna Golden State Warriors Ini untuk Dark Nation Ini must cop sih Harus beli ini ya Yang berikutnya ada Jason Teddy Pake Jordan 36-nya Ini juga keren Warnanya kayak Duke kali ya Putih birunya So clean man Untuk Tatum Dan sekarang kita masuk ke top list Gue cuma pilih 3 doang sih Nggak punya waktu hari ini Anthony Edrus taking off For this big one-handed slam Against the Nets And then Marcus Mars Jarang-jarang nih Bisa putback kayak gini On Rudy Gobert Dan terakhir Dunk of the Night Man JTA Killed Yuval McGee With this vicious dunk Man And player of the day Of course gue akan memilih Darius Garland yang 32 poin 10 asis 8 rebound Dia menjadi pemain pertama Yang sebelum umur 22 Di sejarahnya Cavaliers Untuk mencetak stats Seperti ini So Time out geng Kita ada di akhir acara Thank you so much Untuk semuanya Sudah nonton secara full Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And now It's time for me to sleep And besok Travel for Basketball Akan ada lagi sih Harusnya dari Boston Eh dari Boston Dari Portland Besok ini So once again Thank you so much guys For watching And I will see you guys again Probably tomorrow Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax